Kalau masih boleh saya memberi nasihat, perhatikan usat-usat yang ngajar, harus belajarnya sistematis. Kita tidak ingin di Banjar Masin, Kalimantan Selatan, da'wah salaf, belajarnya seperti orang-orang yang baru-baru hijrah, yang ingin hanya membicarakan nikah, peranikah, rujuk, talak, putar itu saja. Bagus, dia bagus. Akan tetapi, kita ingin menghasilkan ini, yang hadir ini, penimba-penimba ilmu agama, yang kalau keluar dari majelis ilmu, minimal dia bisa ngajar anak istrinya. Minimal dia bisa ngajar anak istrinya. Dimulai dari dasar rukun Islam, tentang dua kalimat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian rukun iman, harus bertahap. Dulu kita seperti itu ya kak ya. Ada yang ngisi akidah, ngisi manhaj, ada yang ngisi tafsir, ada yang ngisi sirah, harus selalu seperti itu. Kalau tidak, tidak akan menumbuhkan ilmu agama. Nuntut ilmunya, hanya judul yang rame-rame saja. Aku cinta kamu, kamu cinta dia.